Intro Yo what's up guys bagi lagi di Sheltop Gadi Antonius aja Dan di video kali ini karena beberapa hari lagi atau lebih tepatnya mungkin besok atau lusa setelah video ini di upload Bakal ada special program alias kita bakalan nobar nonton tentang banner apa yang kedepannya akan datang Dan itu sudah menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk para player Genshin Im So di video kali ini kita akan membahas sedikit perkiraan-perkiraan dan prediksi-prediksi karakter-karakter apa yang akan keluar Berdasarkan informasi-informasi dari para linker So let's begin Oke sekarang gue bersama dengan Raiden, Yellen, Bennett dan juga Nahida ya Gue lagi ngequest event Baru lagi gue jalanin dengan sangat amat semangat sekali ya setelah pindah main HSR beberapa waktu Sampai XP BP gue aja gak keurus Cuman login Claim blessing dia Ya akhirnya gue mendapatkan Fresh kembali untuk main Genshin dengan semangat sekali ya bahkan quest Archon gue sudah beres Tepuk tangan gak? Akhirnya di video kali ini seperti yang kalian tahu sebentar lagi kita akan update patch ya Ini adalah sesuatu yang sudah gue tunggu-tunggu Untuk melanjutkan kehidupan di Genshin Impact karena kemarin-kemarin ini sangat amat boring sekali Kalian boleh drop di kolom komentar lah setuju atau enggak Genshin tuh lagi gabut banget ya bentar lagi ini baru update sangat nampol kayaknya Dan untuk beberapa karakter yang akan hadir di prediksi informasi dari brother gue aka Bpanda Ada 4 karakter yang di prediksi bakalan keluar dan semuanya riran karakter ada Yoimiya, Kazuha mungkin, Miyai Miko dan juga Kokomi Jadi ada 4 karakter semuanya full riran yang kemungkinan akan keluar di the next patch ya gue gak tahu kabar dari Panda bener atau enggak Kalau gue lu Panda jangan bohongin gue ya Kalau misalkan itu bener berarti yang nantinya muncul di patch berikutnya Mana ya gue harusnya udah ada beberapa sih Gue udah ada Kokomi gue ada Yoimiya gue ada Kazuha gue ada Satu lagi Yae Miko Cuman Yae Miko aja yang gue belum ada Ya kita akan anggap aja Yang akan datang disini adalah Kiki ya Gue gak tahu si informasinya bener atau enggak atau udah dapet dipercaya atau belum Tapi yaudah karena gue udah nonton videonya juga Jadi kemungkinan yang keluar itu adalah Kokomi, Yoimiya, Kazuha dan juga Yae Miko Dan ya gue akan percaya pada para Likr yang punya informasi Entah dari mana Kita kan OB, Hoyo First gitu Informasi kita begitu dalam tapi gue gak boleh buka suara Gue gak boleh ungkit-ungkit masa depan Genshin jadi gue gak tutup mulut aja sih Pokoknya banyak banget dah terkiki jadi dewasa Eh sorry sorry, katanya cut cut, editor cut cut Oke dari 4 karakter yang akan keluar ini termasuk dengan Kiki ya kalau lo kalah Red Off Jadi gak usah dipedulikan deh ya Pertama yang mau gue bahas itu ada dari seorang Kokomi Oke di pilihan pertama ini ada Kokomi Oke seperti yang kalian tahu Kokomi udah keluar begitu lama Siapa lagi yang gak tahu kalau Kokomi itu adalah seorang healer Dan heal-healnya itu juga oke banget Terutama ketika dipakaiin artefak dari Ocean Ini Kalau lo belum pernah lihat yang berdamage Pakailah 4 set Ocean Dan rasakan Bubble ketika meledak itu bisa 20 ribu anjing Salah satu yang menarik dari Kokomi adalah dia gak bisa nge-create Karakter trade-nya minus di 95% Wow Ini baru karakter support Tapi untuk menutupi keminusannya itu Hadirlah artefak bernama Ocean Yang dimana jika karakter yang menggunakan set artefak ini memulihkan HP Akan muncul yang namanya Sea Day Sea Date Foam Yang berlangsung selama 3 detik Yang mencatat dan mengakumulasi jumlah pemulihan yang dilakukan Termasuk pemulihan yang berlebih Setelah durasinya berakhir Si Blablabla Foam akan meledak Dan mengakibatkan damage sebesar 90% Dari jumlah pemulihan yang tercatat Maka dari itu Ketika lo bawa Kokomi menggunakan 4 set Ocean Pada saat lo melakukan heal yang begitu banyak ke dalam party Lalu gelembungnya itu meledak Itu damage yang gak ngotak Asli lo boleh cek di Youtube dimanapun itu ya Karena gue pernah lihat sendiri Damage satu ledakan itu bisa 20 ribu anjing Dimana kata-kata supportnya Ya jadi Holy Overs memang pintar ketika meracik sebuah karakter Meskipun crit rate-nya itu minus Tapi dengan artefak keempat set dari Ocean Dia masih berdamage Jadi untuk menggaca Kokomi Kalau kalian pengen di The Next Banner Opsinya juga oke banget Untuk channel juga oke banget Jangan dilihat talent gue Sorry Kokominya belum jadi Aduh malu-malu Scaling untuk healingnya juga semuanya Dari max HP Max HP Maka dari itu Kalau build Kokomi Kalian tinggal fokus aja sama HP-nya aja Untuk talentnya Biasanya kalau gue lihat Kalau gak di elemental skill yang ditinggiin Sama di elemental burst Untuk basic hit gak usah Karena untuk karakter support Jadi opsi untuk mengambil Kokomi Untuk jadi healer base kalian Adalah opsi yang sangat bagus Dan harus gue akui Ketika kalian ngambil Kokomi Dengan heal yang elemental skillnya itu bisa di switching Itu sangat oke banget Terlebih Switchingnya itu bukan cuma kayak Barbara Nempel di badan Enggak Ini lo taruh di lantai Lihat bubble-bubble Ocean Kika bubble-bubble ini meledak Demeknya sakit banget anjing Kika lo udah buka elemental skill Lo bisa melakukan Menyerang lawan dengan sangat nyaman Sembaring dapet heal juga Dan juga Oceannya juga akan terus berlanjut Jadi itu oke banget Lalu yang kedua kita ada Yoimiya Karakter yang dari dulu selalu diperdebatkan Seribu Dari 999 orang Sudah membuktikan penggunaan Yoimiya di dalam spiral itu bisa Dan lancar-lancar aja Memang tergantung orangnya aja kalau untuk spiral sih Apapun karakternya bisa aja Tergantung manusianya aja sama buildnya gimana Oke Yoimiya atau yang biasa bisa disebut masuk dalam kategori Queen single target Atau adalah ratu untuk single target Tentu aja Yoimiya punya elemental skill yang sangat baik dan bagus banget Kalau kalian yang sebelumnya belum pernah lihat Yoimiya Elemental skill dari Yoimiya namanya Niwabi Fire Dance Jadi singkatnya Niwabi Fire Dance ini akan meng-convert Basic hitnya Yoimiya menjadi pyro damage Best party rekomendasinya lo bisa pakein seperti ini Ini orang biasa menyebutnya party get link Karena yang satu ini cukup brutal Jadi lo kalau punya Yoimiya Lo bisa pakein Yelan Sama ini buang aja nih Kiki Lo pake Yoimiya, Yelan, Sinkyu Oh satu lagi Satu lagi ini Wah udah Udah Kalau lawannya single target nih model-model Magukengki solo Berlewat Apalagi Itu lagi tuh Layang-layang Inazumano yang ngasih-ngasih listrik terbang Udah gak keluar-keluar lagi Sekarang habis Temu Yoimiya sendirian Pokoknya lawan-lawan single target Yoimiya Wah opsi yang sangat bagus dan the best banget Tapi minusnya apa? Karena dia karakter bow dan bergantung pada basic hit Jadi akan sangat amat gampang banget terganggu oleh sekeliling Semaka dari itu ketika lo pake Yoimiya Diwajibkan menggunakan shield Supaya pada saat lo menghasilkan damage Itu tidak terganggu Atau tidak ter-distract oleh serangan-serangan lawan Damage yang dihasilkan Yoimiya itu Bagus banget dari elemental skillnya Ketika lo melakukan elemental skill Karena elemental skill Yoimiya tidak bisa di-switching Yang artinya Begitu lo nyalain ele Lo pindah ke karakter lain Elemental skillnya Abis atau hilang Dan cooldown lagi Semaka dari itu Ketika elemental skill Yoimiya aktif Diusahakan Harus terus-terusan melakukan damage Jangan sampai ke distract Karena disitulah Poin total damage terbanyak dari Yoimiya Jadi untuk Kayak rincian kombonya Lo bisa pake zongli dulu Misalkan kayak Aku buka shield Masuk sinkyu Nge-burst Yoimiya Nge-burst Yoimiya Der 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 Kurang lebih Akan menjadi Seperti ini Ketika Yoimiya Kepukul-pukul Atau lo Panikan orangnya Lo ganti ke karakter lain Elemental skillnya nanti hilang Jadi Itulah kenapa Banyak orang merekomendasikan Pake Yoimiya Menggunakan shield Kalo ditanya opsi yang sangat bagus Untuk diambil Atau gak semisakan Yoimiya keluar Menurut gue secara pribadi Kalo lo terlalu terpaku sama spiral Itu gak akan ada habisnya Karena spiral selalu berganti Dan selalu rotasi lawannya Jadi Kalo lo suka ambil Yoimiya Silahkan di-puling aja Dan silahkan di-wield Karena gimana pun lawannya di spiral Pasti ada satu atau dua spot Yoimiya bisa masuk Gue jamin banget Padahal gue Cukup spiral Tapi bisa ngejamin Gebat juga gue Ya pokoknya Itu adalah Opini publik Yang gue sampaikan Kepada publik juga Jadi publik Ke gue Gue ke publik Lalu yang ketiga Yaitu adalah Kazuha Kazuha Adalah salah satu karakter Anemo Tidak seperti Fenty Tidak seperti Faruza Beda Tidak seperti Siau Tidak seperti Sucros Fenty Kazuha Sucros Jadi Kazuha tuh Seperti berada di tengah Ya ini menurut pengamatan gue aja sih Kayak Fenty yang kita tahu Punya Burst yang sangat amat rusuh Dan juga elemental skill Yang Dibilang rusuh banget Gak juga Tapi untuk hasil energi Juga potennya bagus banget Lalu ada Sucros Yang punya elemental burst Yang menyerupai Mirip seperti Fenty Tapi daya sedot Dan Kekuatan untuk Merusuhnya tidak sebesar Fenty Jadi overall itu juga mirip Lalu hadirlah Kazuha di tengah-tengah Yang punya elemental skill Dengan jangkauan yang lumayan luas Elemental burst Yang untuk ngasilin crowd control Menurut gue Enggak Karena crowd controlnya Jatuh kepada elemental skillnya Tapi elemental burstnya itu Bagus banget Untuk infuse-infuse Element Dan juga ngebuff-ngebuff Seperti yang udah gue pernah bahas Di video Kazuha sebelumnya Elemental skill dari Kazuha ini Gede banget Kayak Dia ada tap dan hold Kalo tap cuman Sekecil ini Sih Jadi kalo kalian mau ngambil Kazuha Itu juga salah satu best recommend banget Dan mungkin 90 Dari 10 orang Semuanya menunggu Kazuha Kazuha menjadi salah satu best option banget Dan gue yakin akan rame banget Dipilih oleh Orang-orang yang menunggu Patch ke depan Semisalkan beneran dia keluar Ini oke banget Mengesampingkan soal kenyamanan spiral Untuk eksplorasi Juga lo disajikan Ya Kenyamanan Kayak misalkan lo kesulitan Lo bisa Terbang dulu dikit Melayang Durasi terbang lo Jauh jadi lebih lama Lalu ada juga banyak perdebatan Tentang Kazuha Yang bilang kayak Gue beneran pengen gacha bang Tapi nanti jadi skill isu Gacha Kazuha Takut nanti jadi skill isu Apa kabar Zomli? Kalo dibilang bakal jadi skill isu Untuk ngambil Kazuha Menurut gue itu Tidak akan menjadi skill isu ya Mek Karena gak semua orang Yang udah ngambil Kazuha Merasakan spiral juga cukup muda Gak gitu konsepnya Kalo lo mau punya kenyamanan Dalam spiral Ya udah pasti Ngambillah karakter shield Itu udah aman banget Terutama best opsi Untuk karakter shield The one and only Bang Zomli Mau siapapun shield Ya udah pasti Yang ini yang paling kuat Tapi sayangnya Gue gak pake sih Nanti gue skill isu Satu lagi ada Yae Miko Tapi karena kita punya Yae Miko Jadi kita akan gantikan Dengan Budi Miko ya Ini namanya Budi Miko Perkenalkan Iya Di antara tiga karakter nanti Ada satu Budi Miko juga akan hadir Bayangkan aja Dia adalah Yae Miko ya Parasnya wanita Sama-sama wanita Cuman yang ini Gak montok Cebol jelek Opsi untuk ngambil Yae Miko sendiri Udah banyak orang yang bahas Dan gue juga salah satu Yang dulu pengen banget Gacha Yae Miko Tapi selalu keskip Karena berbagai macam hal Dan tragedi-tragedi Di masa lalu Sayangnya gue gak bisa Ngasih tunjuk Karena yang ada disini Adanya si Budi Miko ya Bukan Yae Miko Ini si Budi Gak tau nih Tiap hari Kena angin mulu Lama-lama masuk angin Mati lu Budi Miko Ya gue udah menjelaskan Beberapa Tidak terlalu detail Dentang karakter-karakter Yang akan keluar Kita akan lihat Pada saat spesial program Which one Yang akan keluar beneran Dan mana Yang tidak jadi keluar Jadi itu aja berita Yang bisa gue sampaikan Dan jangan lupa Nanti kita bakalan Streaming di spesial program Mungkin akan streaming Bareng dengan Panda ya Jadi Gue Antonius aja Sampai jumpa di video gue berikutnya Thank you for watching Dan gue cuma bisa bilang Simpan primogam kalian Menunggu hingga spesial program Untuk mendapatkan informasi Jadi Sampai jumpa di streaming nanti Bye 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 Terima kasih.